Juni 2014 menjadi bulan yang takkan terlupakan bagi sebagian besar warga Putat Jaya, Surabaya. Saat itu, sebuah pusat lokalisasi yang disebut-sebut sebagai yang terbesar di Asia Tenggara ditutup secara resmi oleh wali kota Tri Risma hari ini. SMPSJ itu semua membutuhkan biaya, tulang, punggung, anak-anak itu adalah kita. Selama puluhan tahun, denyut nadi ribuan orang bergantung kepada Gangdoli. Maka, protes warga pun tak terhindari. Namun, palu sudah diketuk. Hidup harus terus berlanjut. Sendi perekonomian masyarakat terpaksa berubah. Dari pemilik wisma hingga penjual kopi, dari mocikari hingga pengusaha laundry, mereka harus mulai dari nol. Namanya itu ada isu penutupan doli. Itu ada penolakan doli di lokalisasi doli itu. Itu kami itu menolak untuk penutupan doli. Misalnya, sebabnya, saya itu yang dapat kompisasi cuma musikari sama PSK. Sedangkan PKL-PKA di sana itu juga warga terdapat, minta berhenti rugi, gak dapat kompisasi. Gimana namsidnya? Pertama sih, ya aku gak gitu. Masalahnya aku masih ada, katakan. Harapan sih, gini. Memang harus tutup ya, memang tutup. Pastinya. Terus, pasti yang pertama muncul ya, mana apa ya? Depan Bu Yayu, wah mana apa ya? Nanti kalau sudah penutupan kira-kira seperti apa, itu kan sudah ada dalam angan-angan. Tapi ya kita bagaimana lagi, itu kan sudah program pemerintah. Dan kita mengikuti aja. Kalau muci karinya ya gampang. Bisa 5 juta, sekarang dibuka di Kalimantan, di Bali. Nah, kalau PKL-nya gimana? Lapo ditutup. Tanyaannya gitu. Lapo harus ditutup, arah-arh je kurung dapat banyak uang. Katanya gitu. Kan, ekonomi di sini itu, aku tahu perputaran 1 malam itu hampir 1 miliar lebih. Nah, kalau ditutup, otomatis 1 miliarnya kemana kan? Dari orang-orang itu. Nah, mereka bingung lah. Ibu-ibu dari yang laundry, terus warung makanan, ya macam-macam parkir aja udah. Semalam udah dibayangin mendapat berapa. Itu mereka hilang semua pendapatannya. Jadi otomatis mereka gak mau kan pendapatannya hilang. Nah, di situ aku juga pengen bangkitin semangatnya mereka. Biar bisa dapat duit kayak dulu lagi, tapi dengan jalan yang lebih barongkah. Sejak lokalisasi ditutup, Risma menginstruksikan agar dibentuk usaha kecil menengah agar warga memiliki sumber penghasilan yang baru. Maka terbentuklah beberapa UKM. Di antaranya Tempe Bang Jarwo, Gerupuk Samijali, dan Orumi. Dari penutupan ekslokalisasi jarak doli, dan ingin meningkatkan perekonomian warga Putrajaya pada khususnya, ingin warganya mempunyai penghasilan dan UKM yang mandiri. Maka dari situ muncullah ide untuk pengolahan rumput laut alami. Dan itu berjalan sampai sekarang. Aku punya 100, ambil 20, yang 20 buang makan, kamu kasih delit berapa, gak tahu. Setelah itu, kan jualan, sengguhan tak jualan tempe tak? Ya sengguhan apalagi, jualan istatunya apa lagi, misalnya. Sebenarnya ada beberapa pilihan, seperti membuat sandal, hotel, sepatu, terus kan ada penawaran, beberapa penawaran dari mas-mas mahasiswa itu, akhirnya kita sepakat memilih yang pemilihan, memilih yang pelatihan pengolahan rumput laut yang belum ada sebelumnya di daerah sini. Itu kita gak milih. Ada pelatihan itu dikasih, buat-buat apa bu, ayo bu. Nah dikasih itu tentunya, ya iya pula nggepek mercon, nah gitu, pepek mercon pertama coba-cabak di sini. Terus ada sih, mie hijau, minuman herbal, es krim, cuma, minggu ke depannya datang lagi, terus bawa ini, ya yang bawa teman-teman ke Mbak, di sini. Ini goreng, ya siang-siang goreng. Nah wes bu, sampe gak usah ngawih bu, sampe goreng aja, saya golek duit, bilangnya gitu. Sampai sekarang itu, ya kita memang goreng cari duit. Nah resikonya untuk jualan tempe, pas pakak saya bilang sudah, wah nanti ya jualan tempe, modok gak ada orang seneng loh, biasa iku, ya kemarin bicak dibilang, ada kejatuhan paku itu, tempenya itu. Saya, di sepunggu sih di tata meja itu, di tata sama meja, tempenya. Mbak bu busuk ya porek, bu busuk, wih kayak batang, kayak apa gitu. Nggak liat apa, nggak mau. Saya cari-cari, nah penurna liat, nggak tau tempenya gitu, nggak tau. Lihat kok abu-kau tempe, nggak abu-bubu tempe. Satu, dua, dekat semua, kok abu semua. Ini buang ya, 15 kilo. 15 kilo buang semua? Iya. Meski keberadaan UKM tersebut, diakui belum cukup menutupi, kerugian yang timbul, karena ditutupnya Doli, namun warga sudah cukup senang, dengan ditutupnya Doli. Karena mereka merasa, sekarang penghasilan mereka, membawa berkah, jika dibandingkan, dengan penghasilan mereka sebelumnya. Kalau dari segi penghasilan sih, ibu-ibu ya mungkin enaknya dulu ya mbak, karena kan mereka, sudah terbiasa, mungkin penghasilannya banyak ya, kalau sekarang kan cuma sedikit. jauh lho mbak, menceng jelengin. Iyalah. Sampai berapa? Amat jeleng-jeleng. Kan bu Saropa itu loh, dari sehari 500 ribu. Yang kitanya 100, 200 sampai 300, kan ada maaf ya jualan bir dah dulu. Nah, birnya itu kan ada gitu ya. Kan sampai 300-an lebih. Kalau dulu kan rame menurut ceritanya dia loh mbak, ya itu dia tuh rame sehari, sampai kadang 500 ribu sehari semalam mbak. Kalau sekarang ya kadang ya enggak laku, sama sekali sehari itu mbak. Ya dulu jualnya itu mulai jam 6, sampai pagi jam 4. Itu hasilnya ya hampir 800 sehari. Itu yang dulunya itu, di luar kopi masih 2 ribu, disini 5 ribu. Artinya, orangnya bilang gini, wah pasti orang kedatang-kedolim pasti bawa uang banyak gitu. Tapi itu tadi, kalau menurut barokahnya, apalah-apalahnya itu, tergantung kitanya sendiri. Ya sedikit, cuma kita kan rezekinya barokah itu mbak, dibagi orang 4 ini yang mana. Wah bayaran re, dalam arti kalau kita memang rame produksi, waduh ngepuk re, lumayan, re langsung nawayur joj gitu. Itu kemas. Alhamdulillah wangnya lebih barokah ini. Nah dulu wangnya banyak, wangnya buat minum, wangnya tepi-tepi terus. Iya, wangnya tepi-tepi terus. Nah besok dapat lagi ya gitu. Kalau dulu sama sekarang memang ya berubah semualah, berubah. Dalam arti satu, sunyi, sepi. Kalau saya ya enakan sekarang mbak. Ya itu, dari segi anak-anak ya, kan bisa belajar normal ya mbak ya. Kemudian untuk rezekinya itu, kalau walaupun sedikit kan barokah gitu. Kalau dulu banyak lah mbak barokah gitu mbak. Perasaan itu. Masalahnya tapi aman buat anak-anak. Aman. Kan dulu musik. Terus lagi kan ada musik itu karaoke kan, anak-anak depan. Lihat, jogetnya gimana, nyanyinya gimana, ditiru. Ketok sosisi ngono. Kan jelek tau mbak. Nah seperti itu. Sekarang seneng. Tarangkan lah. Eh tarangkan lah. Semuanya neng aku. Seneng buat lodean. Dan kita punya laku juga. Re ayo re, melaku-melaku nanggang doli. Re ayo re, karu nyemil sami jali. Nah. Nah itu enak sekarang, soalnya di segalnya wak. Sudah. Dulu gak ada mas orang yang itu. Dulu gak apa-apa gak ternap kok. Belajar apa. Dulu gak kumpulnya peminum semua. Peminum peminum. Terus kumpul lagi. Lebih baik dari sini. Jalan DMP. Ya lah mbak. Aku sekolah rumahnya mana. Gak bilang rumah kumput aja. Ya ada yang tahu. Ini semua yang kumput aja. Uperek, uperek. Ada. Ma'am. Malu. 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 Ya anu di jawabnya yang sebelahnya. Mbak Makhini Putar Jaya itu bilangnya di Banyurip. Ya Banyurip atau Dogo Kupang. Begitu. Bilangnya. Malu mbak. Malu rumah. Rumah Putar Jaya itu malu. Tapi dengan waktu seperti ini kita bangga. Burit mah seneng loh. Rumah seneng loh. Lalu. Lalu Putar Jaya malah seneng. Kan berubah. Gitu loh senengnya. Dulu itu. Apa? Dulu saya itu. Mbak Makhini itu sukanya mabuk-mabukan. Setelah ditutup. Alhamdulillah bangga dia anaknya kakak yang mabuk-mabukan gitu. Harapan memang kita yang lebih banyak lagi malam. Dan kita punya tempat. Biar katakan seperti kita kerja sungguh. Pagi bulang sore atau bulang siang. Tiap hari produksi. Pengennya seperti itu. Kita bisa ngembangin namanya doli ke arah yang lebih positif. Tapi ya baru beberapa tempat aja. Pengennya kan paling enggak ya semua yang dulu terdampak doli itu bisa kita kembangin yang ke positif. Tentu saja akan selalu ada harga dan konsekuensi yang harus dibayar untuk setiap kebijakan yang diambil pemerintah terkait penutupan gang doli yang fenomenal itu. Risma pun seharusnya juga paham bahwa penutupan gang doli ini juga mau tak mau akan membuatnya harus membantu warga sekitar doli untuk memberi sumber penghidupan baru. Dengan membantu produk kami, ada turut produk kontribusi menjadikan warga putar jadwal baik kembali. Seperti itu.